Intro Konflik bersenjata TNI Polri dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat alias TPNPB di Pegunungan Tengah Papua tak kunjung reda 3 tahun terakhir Korban langsung adalah masyarakat sipil Mereka kerap dituduh bagian kelompok kriminal bersenjata oleh TNI Polri dan dituding mata-mata oleh TPNPB Dari situlah kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil bermunculan Tak heran jika korban jiwa mayoritas berasal dari masyarakat sipil Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua umumnya dipicu oleh kehadiran berbagai proyek sumber daya alam yang membuahkan konflik ekonomi, sosial, dan budaya Dengan metode peliputan berbasis data terbuka kami mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi pemicu konflik tak berujung Pegunungan Tengah Papua khususnya Intak Jaya Semua bermula dari sini 1 Agustus 2019 TPNPB menggelar reunifikasi dan deklarasi persatuan TPNPB Organisasi Papua Merdeka Rapat dipimpin langsung Panglima Tertinggi TPNPB, Goliat Tabuni Lokasi rapat terletak di sini Tak jauh dari Markas Kostrat dan Kodim di Ilaga Ibu Kota Kabupaten Puncak Kelar rapat, sebagian TPNPB langsung bergerak ke Tembagapura melintasi Kabupaten Intan Jaya Video ini diambil September 2019 dari lokasi ini Akhir Oktober 2019 mereka bergeser ke arah Sugapa, Ibu Kota Intan Jaya Di Pugisiga, mereka menggelar upacara bakar batu Tiga tukang konjek yang malang melintas dan memancing kemarahan milisi TPNPB Mereka dituduh mata-mata pemerintah dan dibunuh di titik ini Dengan segera, situasi pun memanas Intan Jaya menjadi arena pertempuran baru bagi TPNPB dan TNI Polri Bobby Anderson, peneliti Amerika membuat topografi keamanan di Papua berdasarkan karakteristik konflik Konflik perebutan hak ulayat Konflik rivalitas orang adat dan migran Konflik antar suku Dan tentu saja, konflik diantara TPNPB maupun OPM dan TNI Polri Kamu bisa lihat, pertikaian di Intan Jaya mulanya lebih mengarah ke konflik antar suku ketimbang TPNPB dengan aparat Namun, situasi sekarang telah berubah Usai dibunuhnya tiga tukang ojek itu TNI mengerahkan pasukan di Intan Jaya Indikasi pendekatan militeristik mulai dimaksimalkan di Pegunungan Tengah Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 pada 27 September 2019 semakin menegaskan hal itu Turunan kebijakan ini adalah penambahan pasukan organik dengan membentuk kodim dan koramil baru di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya Saat pasukan non-organik semakin banyak didatangkan dari luar Papua kondisi di lapangan semakin tidak terduga Pada awal Desember 2019 terjadi pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Intan Jaya dengan menggunakan helikopter Citra satelit ini diambil 20 Desember 2019 Terlihat beberapa helikopter standby di Bandara Bilogai untuk mengirim dan mendukung operasi militer di Intan Jaya Dalam operasi militer jelang Natal 2019 itu dua prajurit Kopassus tewas ditembak TPNPB di dekat Hitadipa Alhasil sejak saat itu rentetan kekerasan semakin memanas di wilayah Pegunungan Tengah khususnya Kabupaten Puncak dan Intan Jaya Sejak pertengahan 2019 hingga 2021 korban luka dan tewas di Intan Jaya mencapai 39 orang Tragisnya, mayoritas korban adalah warga sipil Salah satunya adalah pendeta Yeremia yang menurut temuan tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pemerintah diduga dibunuh aparat keamanan akhir September 2020 Mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Senambani informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat Kami mengumpulkan ratusan foto dan video dari berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, hingga TikTok Dari sanalah, kami mengidentifikasi pos-pos militer dan markas milik TNI Polri ataupun TPNPB di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Tak hanya pos militer seperti Polsek, Kodim, dan Koramil yang bersifat permanen Kami juga menemukan banyak pos-pos temporer milik TNI Polri sejak 2019 Banyak pos dibikin untuk mengamankan objek vital konstruksi pembangunan jalan Trans Papua TPNPB sendiri memang menjadikan objek depot dinas pekerjaan umum ini sebagai target serangan seperti terjadi di Ilaga Dari belakang, dari belakang Problemnya adalah ketika pos-pos taktis TNI Polri itu memakai fasilitas sipil seperti kantor pemerintah sekolah atau puskesmas Strategi ini dijawab TPNPB dengan membakar fasilitas-fasilitas sipil tersebut seperti terjadi di SMA N1 Beoga dan SD Impress Mayuberi di Ilaga Tak hanya di pusat distrik pos-pos TNI Polri juga menyebar di pedalaman wilayah penyangga kota Ini adalah pos titigi milik Kostra Lokasinya ada di titik ini Misi mereka mengamankan jalur Trans Papua dari Hitadipa menuju Zugapa Tak jauh dari situ 500 meter ke arah selatan ada markas TPNPB Kodap 8 Intang Jaya Masifnya pos militer permanen dan non-permanen di banyak titik ini memunculkan pertanyaan Apa yang sebetulnya terjadi di Papua saat ini? Ini adalah state emergency secara faktual tetapi tidak mau dikatakan dom walaupun sebenarnya operasi-operasi itu bahan pasukan dan sebagainya semua prosedur yang dipakai itu adalah prosedur dom pemerintah mengakunya ini kan bukan operasi militer ini hanya operasi-operasi pengamanan biasa jangan harus dipertanyakan mengapa dengan jumlah sebanyak itu yang diterjunkan dengan kualifikasi pasukan seperti pasukan yang benar-benar sempur dan kemudian dengan pembuatan pos-pos seperti keadaan perang dan membatasi mobilitas orang kan itu yang mereka lakukan kalau kita membuat checkpoint itu kan berarti kita membatasi mobilitas orang kita menghambat orang untuk kepergian itu tidak ada di dalam zaman normal sipil dan tertib sipil pun itu tidak ada itu hanya ada dalam perang jadi secara faktual ini adalah daerah tapi tidak mau dikatakan ketidakjelasan status dan situasi keamanan di Papua membuat publik sulit menerka pengarahan pasukan yang masif itu keruntukannya untuk apa daerah pegunungan tengah Papua dikenal kaya akan potensi tambang kami mengidentifikasi ada empat perusahaan yang memiliki konsensi tambang di Intan Jaya keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang PT Madinah Kuroto Ain PT Nusapati Patria dan PT Kota Baram Miratama hasil kajian cepat dari Koalisi Sipil menyebutkan dua dari empat perusahaan memiliki irisan dengan pihak militer di Antam ada Purna Wirawan TNI Letjen Agus Surya Bakti dan Komjen Bambang Sunar Wibowo yang duduk sebagai komisaris Agus pernah di Kopassus sementara Bambang sampai sekarang masih aktif menjabat Sekretaris Badan Intelijen Negara di PT Madinah Kuroto Ain ada nama Purna Wirawan Polisi Rudiar Tampu Bolon PT Madinah Kuroto Ain adalah titik pusat perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti Benarkah Luhut ada di PT Madinah seperti yang dinyatakan Haris dan Fathia? Begini alur ceritanya Pada Oktober 2016 Induk PT Madinah yakni perusahaan asal Australia West Switch Mining menyerahkan 30% kepemilikan proyek di Sungai Direwo kepada PT Tobakom Del Mandiri seperti tertera dalam Annual Report milik West Switch Mining pada dokumen ini Setahun kemudian pada 2017 West Switch Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera Saat membedah akta PT Tobakom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera dua perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera Dari dokumen ini terlihat hampir 99,9% saham PT Tobak Sejahtera dikuasai Luhut Pancaitan Meski disebut mengakui sisi saham PT Madinah sejak 2016 perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018 Menariknya lagi perubahan kepemilikan saham di PT Madinah itu ternyata tidak memasukkan PT Tobakom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera melainkan perusahaan yang sama sekali berbeda yaitu PT Baitek Binar Nusantara sampai sekarang perusahaan ini memiliki 30% saham di PT Madinah 99% saham PT Baitek dimiliki Paulus Prananto dia adalah seorang purnawirawan TNI sosok ini juga sempat muncul di dua perusahaan Luhut yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri di situ ia menjabat sebagai Direktur di akun LinkedIn-nya sampai sekarang Paulus mengaku bekerja sebagai Direktur PT Toba Sejahtera induk grup perusahaan yang dimiliki Luhut Luhut sendiri sudah menolak tudingan bermain tambang di Papua mengenai tuduhan bahwa Pak Luhut terlibat dalam usaha tambang di Papua Pak Luhut dan perusahaan Toba Sejahtera bisa saya sampaikan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan itu adalah fitnah terlepas dari perseteruan antara Luhut dan Hari Serta Fathia bisnis tambang dalam konteks situasi panas di Pegunungan Tengah lebih tepat mengarah ke Blok Wabu kawasan di mana PT Madinah tidak terkait Dari empat lahan konsesi Wabu memang yang terbilang cukup aktif Potensi emasnya ditaksir mencapai 8,1 juta ons atau jika dirupiahkan lebih dari 250 triliun rupiah Blok Wabu mulanya dimiliki freeport operasi mereka di Intan Jaya baru sebatas eksplorasi belum eksploitasi Kamu bisa lihat beberapa titik di Gunung Bula hutannya gundul akibat eksplorasi freeport dari awal 2000-an hingga 2013 Setelah lama senyap rencana penambangan Blok Wabu dilontarkan lagi oleh pemerintah saat Menteri BUMN Erick Thohir rapat dengan DPR Pemerintah Pusat, Antam, dan Pemprov Papua ternyata menggagas eksplorasi di Blok Wabu sejak awal 2020 Salinan Surat Gubernur Papua Lukas NNB menjadi bukti bahwa mereka merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektare diberikan kepada Mind ID Induk Antam Di saat bersamaan perampungan jalan menuju akses lokasi berbarengan dengan wacana PT Antam menggarak Blok Wabu Kamu bisa lihat citra satelit memperlihatkan jalan dari Sugapa menuju Wandai yang membelah Gunung Bula digarap dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 Meski membangun jalan pada area puncak terlihat hutan seluas 3 hektare juga ikut dibabat Apa kaitan antara pembabatan hutan di puncak dengan pembangunan jalan? Inilah yang membuat masyarakat adat bersuara menolak industri ekstraktif sumber daya alam di Intan Jaya Mereka menolak eksplorasi Blok Wabu karena khawatir dampak kerusakan alam dan mencemaskan eskalasi konflik bersenjata Mereka masyarakat tahu bahwa rupanya kehadiran banyak TNI itu dalam rangka ini terus mereka mengerti itu dan mereka sangat tidak mau mereka tidak mau Blok Wabu karena mereka belajar dari pengalaman di Tembang Kapura terus adanya bahaya untuk teling apalagi medan disini gunung-gunung dan bisa berbahaya untuk keselamatan mereka begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati